tapi jangan pernah meremehkan wali siapapun itu wali Allah itu bisa datang dari bukan Kiai saja, bukan Habib saja akan tetapi wali Allah itu bisa datang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du baik pada pertemuan kali ini saya akan membahas setelah pembahasan masalah kota-kota ini namakan dalam Al-Quran Kota Tarim kita akan membahas salah satunya yaitu ada juga dalam Al-Quran yaitu tanda-tanda wali Allah kemudian definisi kata wali tersebut dan siapa wali itu kita tentu mengetahui kalau ayat Al-Qur'annya sudah jelas Allah secara tegas menyatakannya dalam surat Yunus Bismillah a'udhu billahi minas shaytadirajim Bismillahirrahmanirrahim ingatlah sesungguhnya wali-wali kekasih Allah itu tidak pernah takut kemudian tidak pernah bersedih dan beliau semua itu adalah orang-orang yang memberi iman kemudian yang bertakwa takwa disini imtisalu amat awamirillah wajidina bunna wahi menjalankan berusaha menjalankan segala perintah perintah Allah baik itu yang secara syariat torekot hakikat kemudian kemudian wajidina bunna wahi menjauhi larangan-larangan Allah baik yang sogoir yang kecil maupun yang kabair yang besar dosa yang besar itu itu dari segi Al-Qur'annya baik kalau kita meninjau dari kata wali tersebut wali itu katanya Syekh Ihsan Jampes Syekh Ihsan Jampes ini kakak daripada apa namanya kakak daripada Yaki Haji Masyuki Dahlan atau kitabnya ini karangannya sangat bagus sekali Syirajut Talibin syarahnya mengomentari Minhajul Abidin karyanya Imam Al-Ghazali Syirajut Talibin ini ini Syirajut Talibin bakal menjadi mata kuliah di negara Mesir di Al-Azhar tersebut wali itu adalah innalwa kata beliau dalam Syirajut Talibinnya halaman 16 innalwaliyah yulahadhu nafsahu biayni tasugir wa inzuharu alaihi syai'un minal karamati khawfa ayyakuna mukirron wa huwa wa huwa yastash'iru al-khawfa da'iman abadan wa innama ya khawfu sukutahu amma huwafihi wa antakuna akibatuhu bi khilafi halihi sesungguhnya wali Allah itu adalah orang yang memandang sorotannya terhadap dirinya itu dengan pandangan kecil dihadapan seluruh makhluk sehingga tidak merasa bangga dan besar itu akan dan juga takut ketika karamat karamat ini sebuah pemberian dari Allah sebuah pemberian daripada Allah terhadap para wali itu pasti sudah kalau rasul itu pasti mempunyai sifat kerasulan tapi kalau wali juga sama mempunyai sifat kewaliannya ketika tampak maka takut yang namanya kekeramatannya itu takut menipunya dan wali tersebut itu selalu merasa takut selamanya sampai seterusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ketakutannya itu menggugurkannya menggugurkan dari apa daripada siksa daripada siksa takut apa takut tingkahnya itu perbuatannya perilakunya itu jauh dari yang disebut oleh Allah itu maksudnya kata wali daripada siksa ihsan jampes ada sebuah ungkapan juga disini kenapa pembagian wali itu ada dua tapi kalau tingkatan wali itu banyak ada wali yang model gini ada yang gini ada wali outat ada wali nujabak ada wali nukobak kemudian wali abdal dan sebagainya saya tidak akan membahas itu saya akan membahas pembagian wali itu ada dua ada wali yang masyur terkenal seperti kemudian kemudian itu wali-wali masyur yang terkenal kemudian wali yang terkenal juga diantaranya yaitu seperti al-habib al-habib al-sayyid muhammad bin alawi bin abbas al-maliki kemudian habib abdullah bin alawi bin muhammad al-haddad syekh ibnu atau illah asakan dari pengarang kitab al-hikam banyak kalau wali-wali masyur ini yang lebih sangat sulit kita ketahui tapi jangan pernah meremehkan wali siapapun itu wali Allah itu bisa datang dari bukan kiai saja bukan habib saja akan tapi wali Allah itu bisa datang dari seseorang yang bekerja kesehariannya ya bekerja bermacam-macam sepertinya seperti gurunya adiknya sayyid sayyid imam gozali sayyid ahmad gozali itu gurunya itu wali masyur yang mana wali masyur pekerjaannya apa memintal benang memintal benang istilahnya kalau sekarang itu penjahit kapuk ada beberapa perkara yang Allah sembunyikan salah satunya akhfa waliyahu waliyuhu fi khulkihi yaitu Allah menyembunyikan walinya kekasihnya di tengah-tengah kerumunan makhluknya agar makhluk itu saling menghargai dan tidak mudah mencacimaki itu kemudian tanda-tanda wali Allah menurut Isih ibn ato'il asyikandari dalam syarhul hikamnya apa diantaranya wasami'tuhu yakulu saykhuhu yakni saykhuhu abil abbas sayyidin abil abbas al-mursi murid daripada sehabil hassan alias sadili pengarang torikos pendiri torikos sadiliyah mashur yakulu ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah fa'innallahu ma'rifun bikamalih wajamalih wahatta wa mata ta'rifuh makhlukun misluka yakulu kamata kulua wa isyribu kamata syribu wa qolafihi wa'idha a'radallahu ayya'rifuka biwaliyin min awliyai towa rangka wujudah basyariyatihi wa ashidu wa ashidu wujudi khususiyatihi artinya aku mendengarnya maksudnya dari gurunya karena sayyidin abbas abil abbas al-mursi kemudian sayyidin abil abbas al-mursi ini muridnya sayyidina sayyidin hassan alias sadili atau yang terkenal torikos sadiliyah sayyidin hassan alias sadili aku mendengar kata sayyidina ta'ilah mendengarnya maksudnya adalah gurunya aku katanya sayyidina ta'ilah sayyidin abbas al-mursi mengatakan mengenal wali Allah lebih sulit daripada mengenal Allah Allah dapat diketahui dengan kesempurnaan dan keindahannya tetapi kapan kau bisa mengenali tanda wali Allah itu karena dia itu sama seperti kamu makhluk sepertimu sama ia makan sebagaimana kamu makan bahasa riyahnya sama dengan rasul kalau rasul sudah jelas ia minum sebagaimana kamu minum kata islam berkata di latai fulminan saya punya kitabnya itu kalau Allah menghendakimu kenal dengan salah satu walinya baik itu wali masyur atau wali masyur Allah melipat unsur manusiawinya di matamu dan Allah memperlihatkan keistimewaannya dalam kepada engkau ini syarhul hikam makanya wali Allah itu sangat banyak jangan pas kita istilahnya mengetahui waliyah masyur kita meremehkan wali yang masyur awas jangan wali masyur itu bahkan sengaja Allah apa namanya sengaja Allah simpankan rahasia kewaliannya agar ya contohnya yang bisa menerapkan seperti itu salah satunya Gus Dur lah Gus Dur itu salah satu karomahnya itu beliau mampu mengetahui kuburan-kuburan makbaroh sarkub lah istilahnya sarjana kuburan mampu mendeteksi wali-wali yang masyur dan wali-wali yang masyur bahkan suatu ketika menurut dari penuturan Profesor Gaji Said Agil Sirot ketika Gus Dur di Madinah itu ketika beliau jalan-jalan bersama dituntun dengan sahabatnya beliau ingin minta doa daripada seseorang wali agar minta didoakan kemudian Gus Dur itu berjalan mencari orang-orang yang wali wali masyur istilahnya kemudian didapati semuanya wali-wali yang Gus Dur temui itu apa namanya Gus Dur itu mengetahui katanya sahabat-sahabatnya Gus ini Gus kebetulan dalam kondisi waktu itu seorang sehnya ini ngajar muridnya ratusan kata Gus Dur bukan kemudian ada orang lagi mengajar Quran ini Gus bukan kemudian berjalan lagi ada orang mengajar lagi mengajar kitab di Madinah di Madinah terus ini Gus bukan lalu sampai di tengah-tengah itu Gus Dur langsung minta menghentikan langkahnya sebentar disini ada wali di sekitar masjid ternyata yang dimasuk itu wali kecil wiritan sendirian tidak terkenal jauh dari kerumunan manusia ini aku ingin minta doa wali kemudian Gus Dur duduk di sebelah sana kemudian ya awliya Allah aku meminta doakan saya saya ingin menjadi ketua BBMU pada tahun 89 doakan kemudian kaget kok bisa tahu orang ini kalau aku wali setelah didoakan Gus Dur sudah selesai langsung minta cabut seketika itu kepada Allah nyawanya wali tersebut padahal tidak ada yang tahu pangkat kewali terkecuali hanya Gus Dur makanya hati-hati wali Allah itu dimana saja tempat bertebaran di muka bumi ini bisa jadi seseorang yang bekerja itu bisa diangkat wali bukan hanya Kiai Habib kemudian Sayyid dan lain sebagainya bisa jadi orang bahkan banyak orang-orang yang bekerja setiap harinya tapi beliau bisa diangkat wali itu termasuk diantara irodah dan kudroh kehendak dan kuasa Allah makanya kita sebagai hambanya jangan pernah menyempelekan baik untuk pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan selanjutnya lagi saya akan membahas wali-wali diantaranya kiranya itu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat menikmati